Para jemaah yang mendapat kesempatan menjadi tamu Allah di tengah pandemi COVID-19 tak mampu membendung keharuan mereka beribadah dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagian dari mereka mengakui ibadah kali ini tidak sesuai dengan rencana semula. Karena berangkat sendiri tanpa keluarga. Tapi mereka tetap bersyukur. Saya kalau saya pergi haji, saya akan datangkan orang tua saya dari Indonesia. Jadi anak-anak saya ada yang ngeliatin, saya pergi sama suami. Ternyata tidak bisa kan, COVID ada, kemudian orang nggak bisa bergerak. Farida adalah ibu rumah tangga di kota Kodar yang mendapat undian pemerintah Saudi untuk berhaji. Ini panggilan ya memang untuk saya sebelum saya pulang ke Indonesia for good gitu. Sementara Wahyu, guru sekolah Indonesia, diriat. Sedangkan saya pengennya itu sama anak-anak familia gitu kan ya, anak sama istri saya gitu kan. Saya pikir kalau minimalnya 20, akhirnya belum usianya. Masing-masing mendapat izin pasangan dan ridho dari keluarga. Dari jutaan muslim yang biasanya menunaikan rukun Islam kelima ini, tahun ini hanya ada ribuan. Dan itu pun dibatasi bagi penduduk Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi tidak hanya membatasi jumlah jamaah haji, tetapi juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk larangan mencium Ka'bah ataupun Hajar Aswad. Dan upaya pemerintah Arab Saudi ini mengundang pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yang menyebutnya sebagai contoh langkah serius pemerintah untuk beradaptasi dengan kenormalan baru. Sebagai guru agama Islam, Wahyu mempunyai pendapat yang sama. Oh Masya Allah, luar biasa sih. Yang keputusan ini betul-betul inilah sosok asli Islam seperti itu. Islam yang disiplin, yang tertib gitu kan. Ibadah pun tetap bisa dilaksanakan dengan kusyuk. Amazing lah, saya merasa dilindungi sama pemerintah Saudi. Kalau dalam keadaan pandemi dan kita mau beribadah secara berjamaah, begini caranya. Ibadah pun tetap bisa dilaksanakan dengan kusyuk. Sepi begitu, kusyuk, bisa betul-betul ibadah. Syahdu begitu, saat ketawa begitu syahdu sekali. Apalagi bagi Wahyu yang sudah pernah umroh saat kondisi normal. Besar perbedaan, tidak ada berdesak-desakan, posisi haji tertip, perhati, disiplin. Wahyu dan Farida semakin bersyukur karena bisa menjadi tamu Allah dengan berbagai kemudahan dan fasilitas. Tanpa harus mengeluarkan biaya seperserpun. Karena ditanggung pemerintah Saudi. Sambutannya itu kayak kita benar-benar tamu gitu, tamu-tamu agung gitu lah. Dikasih air zam-zam. Kemudian Masya Allah sebuahnya jemaah haji dikasih kain kiswah. Hanya menituskan air mata mungkin itunya, apanya, bayarannya gitu kan. Dari Alexandria, Virginia dan Collex Park, Maryland, Uni Salim dan Carlina Amkas, tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.